Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Syukur Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Anda Dan saya doakan semoga Anda semua selalu berlap keadaan yang sehat Selalu diberi keberkahan, kelancaran, pengedahan dan juga diberi reski Pada video kali ini saya akan membahas soal asmara lagi ya Yaitu kembali membahas mengenai mantan Apa saja tanda-tanda kalau kita itu belum bisa move on Nah, perihal move on itu memang tidak mudah Setiap orang butuh waktu dan cara yang berbeda untuk melakukannya Ada yang cuma butuh waktu satu minggu atau dua minggu Ada juga yang butuh waktu bisa berbulan-bulan Hingga tahu lah Kemudian begini, ketika Anda tahu kalau mantan Anda sudah mendapatkan pacar baru Tentu Anda tidak mau kalah Anda pun berusaha untuk mendapatkan yang baru juga Namun di situ, di satu sisi ketika Anda sudah mendapatkan yang baru Dan Anda juga sudah merasa move on Ada beberapa hal yang masih menjadi kebiasaan Anda Justru bisa menunjukkan kalau Anda belum bisa move on Apa saja itu Yang pertama, masih sering stalking atau cari-cari tahu media sosial mantan Anda Yang mana seolah-olah jika Anda tidak mendapatkan informasi mengenai dia Anda merasa kurang puas Yang kedua, hubungan Anda dengan dia memang baik-baik saja setelah putus Tapi setiap kali dia mengajak ketemuan dan jalan bareng Anda selalu mengatakan, ya tanpa berpikir panjang Kemudian yang ketiga, ini kebalikan dari poin kedua tadi Jika putus Anda dengan dia secara tidak baik-baik Dan sampai sekarang Anda masih benci dengan dia Anda terus kemudian berpikir, kenapa saya tidak amnesia saja Atau kenapa saya harus kenal dia Nah, ini tanda kalau Anda belum move on dari mantan Anda Lalu poin yang keempat Anda merasa fobia pada suatu tempat Yang menjadi lokasi kebersamaan Anda Bersama mantan Anda dulu Kemudian yang kelima Selalu berandai-andai Ya, andaikan begini Andaikan begitu Selalu berandai-andai Tentang mantan Anda Setelah putus Dan yang keenam Poin yang keenam Nah, ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi Anda boleh saja punya pacar baru Namun, jika di hati dan pikiran Anda selalu Membanding-bandingkan Pacar Anda yang baru dengan mantan Anda Nah, itu artinya Anda belum bisa move on Hubungan yang Anda jalani hanya sebagai formalitas saja Nah, move on itu soal pikiran dan perbuatan Bukan percuma Ya, percuma Anda bersikeras bilang sudah move on Kalau dalam hati Anda masih sering menyesal Masa lalu Bila Anda berusaha keras cari pacar baru Memperlihatkan hidup bahagia dan Sikap seolah-olah tidak peduli pada mantan Supaya orang-orang tahu Anda itu sudah move on Nah, itu artinya Anda memang belum move on Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita